Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 724 Wah, kamu benar-benar memiliki kekuatan, kamu benar-benar dapat memegang pedangku dengan jarimu. Wanita muda itu menyipitkan mata, lalu terkikik, sayang sekali, kamu akan mati. Mati? Tanya Harvey menggelikan mengapa? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengerti. Wanita muda itu memandang Harvey dengan arogan, pisau pedang dan kiku yang menyebalkan mengandung racun ular yang ganas. Tapi kamu berani menggunakan jarimu. Pegang pedangku, lakukan kamu pikir kamu sedang mencari kematian? Jika tebakanku benar, kamu merasa pusing dan lemah sekarang? Hei! Harvey menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan kooperatif, sepertinya sedikit. Hahaha. Wanita muda itu tertawa terbahak-bahak, kamu diracun, dalam beberapa menit, begitu gas beracun menyerang jantungmu, kamu akan mati. Anggota keluarga Liu lainnya juga tampak bingung. Apa situasinya? Apakah semuda itu membunuh anak ini? Tidak benar. Bukankah Liu Seng Yang, yang basis kultifasinya berada di alam Vientani akhir, mati di tangan anak ini? Mungkinkah orang lain membunuh Liu Seng Yang? Sekarang juga. Dentang. Sebuah retakan renyah terdengar. Jari telunjuk dan ibu jari kanan Harvey mematahkan pedang di tangan wanita muda itu hanya dengan sedikit kekuatan. Ini, ini. Wanita muda itu tampak terkejut. Kamu, apakah kamu tidak diracuni? Bukankah kamu seharusnya pusing dan lemah, bagaimana kamu masih memiliki kekuatan untuk mematahkan pedangku? Siapa yang memberitahumu bahwa aku diracun? Harvey tertawa sinis. Aku menggodamu, tidak bisakah kamu melihatnya? Kamu. Wanita muda itu merasa sedang dipermainkan, dia sangat marah. Dan mengangkat kepalanya secara langsung. Dengan telapak tangannya, dia memadatkan energi kemarahan hijau samar dan menamparnya ke arah Harvey. Pergi. Harvey Seng berteriak dan menamparnya dengan kecepatan lebih cepat. Terkunci. Wanita muda itu tidak bereaksi sama sekali dan ditampar. Kuncinya adalah tamparan Harvey terlalu ganas dalam hal kecepatan dan kekuatan, rasanya seperti ditabrak gunung besar. Ah. Wanita muda itu berteriak, seluruh orang terbang keluar, dan jatuh puluhan meter sebelum mendarat. Ketika dia mendarat, wanita itu memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Semua orang terkejut. Meskipun wanita muda ini bukan tuan dari keluarga Liu, dia adalah pemimpin di antara generasi muda keluarga Liu. Tapi siapa yang tahu bahwa dia ditampar sampai mati oleh anak muda di depannya ini? Berikan padaku bunuh dia, pria. Tua terkemuka itu sangat marah dan tongkat berkepala ular di tangannya terbanting ke tanah. Bunuh. Sekelompok anak kecil dari keluarga Liu Meraung dipersenjatai dengan berbagai senjata dan bergegas menuju Harvey untuk membunuh. Melihat sekelompok besar orang bergegas ke arahnya, Harvey mencibir, dia bahkan tidak repot-repot bergerak. Sekarang, basis kultifasinya telah menembus ke tahap akhir alam Vientani. Bahkan di hadapan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di tahap awal Lichen, dia bisa membunuhnya. Ada pun anak-anak kecil dari keluarga Liu ini yang terkuat hanya ada di akhir dinasti Yuan, dan Harvey tidak memperhatikannya sama sekali. Harvey membanting kakinya ke tanah, matanya seperti listrik. Panjang. Bumi bergetar. Paksaan agung membentuk gelombang udara tak terlihat yang menyebar dari tubuh. Dong-dong-dong. Sebuah suara bergema seperti suara gong dan drum. Ah. Bersamaan dengan teriakan, anak-anak kecil dari keluarga Liu ini merasa seperti ditabrak banteng, dan terbang keluar. Lusinan murid keluarga Liu muda semuanya jatuh puluhan meter jauhnya, meludahkan darah. Beberapa mengalami koma, dan beberapa kehilangan efektivitas tempur mereka bahkan jika mereka tidak dalam keadaan koma. Harvey melangkah maju dan berkata dengan suara nyaring, jangan membuang sampah, biarkan Liu Fusheng keluar. Hanya karena Anda layak membiarkan Nyonya Liu mengambil tindakan? Orang tua yang memimpin tersenyum dingin. Bunuh kamu, beberapa dari kami sudah cukup. Setelah berbicara, lelaki tua itu berteriak. Changking, Heesuan, Heeshan, Maolin. Kalian berdelapan bergabung dan bunuh anak ini untukku perintahnya. Delapan pria parubaya berjubah abu-abu bergegas keluar dan langsung mengepung Harvey di tengah. Delapan orang ini relatif rata-rata dalam kultivasi, dan mereka semua berada di tahap awal hingga menengah dari alam Vientani. Oleh karena itu, delapan orang meledakan momentum tubuh pada saat yang sama, tekanannya sangat menakutkan. Melihat bahwa delapan anggota terkuat dari generasi ketiga keluarga Liu bergerak, para murid muda dari keluarga Liu semuanya bersemangat. Baru saja, lusinan dari mereka menembak, dan mereka bahkan tidak menyentuh pakaian anak ini, yang membuat mereka merasa malu. Mengapa ada kesenjangan besar dalam kekuatan untuk orang-orang muda yang sama? Justru karena inilah mereka ingin anak itu dibunuh lebih banyak lagi. Jenius jahat seperti itu, jika mereka masih hidup, bagaimana mereka bisa membuat tanda mereka? Wah, kemarin lelaki tua itu memberimu ultimatum, menyuruhmu menyingkir dan mati. Aku tidak menyangka kamu akan datang haruskah aku? Mengatakan kamu berani atau bodoh? Keluarga, hari ini kami tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Nah, bersiaplah untuk mati, keluarga Liu timur lauku tidak bisa dipermalukan. Delapan pria parubaya itu berteriak pada Harvey, mata mereka penuh sarkasme. Bertarunglah jika kamu mau, jangan bicara omong kosong. Harvey sedikit tidak sabar. Orang-orang ini hanya suka mengandalkan yang lama dan menjual yang lama. Menderita sampai mati. Delapan orang parubaya tercengang ketika mereka melihat bahwa arogansi Harvey bahkan lebih arogan. Mereka tidak ragu lagi, tetapi membanting kaki kanan mereka ke tanah dan mengeluarkan energi mereka yang sebenarnya. Untuk sesaat, delapan berkas cahaya, merah, putih, oranya, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu, menyelimuti delapan orang dan naik ke langit. Latihan yang dilakukan oleh delapan orang setengah bayi ini mewakili delapan jenis ular berbisa. Hantu ular berbisa yang panjangnya lima atau enam dan setebal paha melingkari semua orang. Hantu ular berbisa melingkar di sekitar mereka dengan kepala terangkat tinggi, menatap Harvey. Dengan penyebaran paksaan di tubuh delapan orang, dalam radius seribu meter, gelombang udara melonjak, tanah bergetar, dan tanah retak. Semua pasir, batu, tumbuh-tumbuhan, dan pepohonan terguncang dan melayang di udara. Namun, gas beracun yang tersapu dari tubuh delapan orang ini langsung merusak pasir, kerikil, dan tumbuh-tumbuhan yang melayang di udara. Membunuh Mulut setengah bayi terkemuka mengeluarkan teriakan marah dan memimpin dalam meluncurkan serangan ke arah Harvey. Cakar menyebarkan jiwa ular Tangan kanannya berubah menjadi cakar, mendorong truk yang beracun, dan meraihnya ke leher Harvey. Selain itu, pada saat cakarnya yang tajam keluar, hantu ular raksasa yang melingkar di sekelilingnya juga membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Harvey. Ular emas menari dengan liar Bayangan ular sembilan jarum Tanjakan racun Pada saat pria paruh baya terkemuka meluncurkan serangan, tujuh pria paruh baya lainnya juga meluncurkan serangan pada saat yang sama. Semua junior dari keluarga Liu mundur. Lelaki tua terkemuka itu mengingatkan dengan keras. Murid-murid muda dari keluarga Liu tidak berani tinggal dan mundur satu demi satu. Ada pun lelaki tua terkemuka, dan empat lelaki tua yang mengikuti di belakangnya, mereka tidak mundur. Mereka hanya menyebarkan energi yang menyebalkan dan membentuk perisai, yang memblokir berbagai serangan yang menghanyutkan. Pada saat ini, area di mana Harvey berada tampaknya telah membentuk mata badai, dan bahaya ada di mana-mana. Serangan yang diluncurkan oleh delapan anggota terkuat dari generasi ketiga keluarga Liu memang sangat kuat. Bab 725 Melihat bahwa gerakan pamungkas dari delapan orang semakin dekat, Harvey dengan cepat memobilisasi energi ganda yang menyebalkan dari orang dahulu dan kekacauan di tubuhnya. Hoho Dua oman naga barbar kuno bergema, mengejutkan orang-orang. Saya melihat dua naga guntur cian dan naga gila hitam gelap yang panjangnya lebih dari 10 meter melingkari Harvey. Meskipun hanya hantu, itu juga mengandung jejak kekuatan naga. Hantu ular raksasa yang melingkari delapan orang paruh baya secara naluriah merasa takut dan berhenti menyerang. Ini adalah penindasan darah. Bahkan jika delapan orang paruh baya ini dapat memanggil peri ular sekilas, mereka masih akan merasa takut saat menghadapi naga. Bahkan hantu naga bisa menakuti mereka. Selain itu, serangan delapan orang tidak bisa mendekati tubuh Harvey sama sekali, dan langsung diblokir dari luar. Dagon Roar Harvey memusatkan kekuatan mentalnya, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Ini adalah semacam latihan kekuatan spiritual yang dikembangkan Harvey. Semakin kuat semangatnya, semakin kuat kekuatannya. Jika Anda berkultivasi ke puncak, raungan naga sudah cukup untuk meruntuhkan gunung. Segera, beberapa murid miskin keluarga liu berdarah dari telinga mereka, menutupi kepala mereka dan berteriak kesakitan. Bang-bang-bang. Jie-jie. Itu hanya raungan, dan hantu ular raksasa yang melingkari orang-orang paruh baya mengeluarkan ratapan sedih, dan segera pingsan. Mengambil keuntungan dari celah ini, Harvey mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan melemparkan delapan pukulan berturut-turut. Tinju perdana keyes. Hancurkan langit. Retakkan tanah. Reinkarnasi. Diam. Ledakan. Dong-dong-dong. Satu pukulan demi pukulan meninju, seperti pendobrak, menghancurkan dengan liar. Pong. Dengan suara keras yang tumpul, salah satu pria paruh baya terbang langsung, dan hantu ular raksasa di tubuhnya tiba-tiba runtuh. Bengkak-bengkak. Serangka yang tabrakan tumpul lainnya terdengar, dan empat orang paruh baya lainnya terbang keluar seperti bola meriam. Kamu bajingan, pria. Paruh baya terkemuka sangat marah dan merang keras, serangan bersama kita harus membunuh anak ini. Ya. Dua pria paruh baya lainnya mengangguk sebagai jawaban. Pada saat yang sama, mereka bertiga meningkatkan energi yang membuat marah di tubuh mereka secara ekstrim, dan kemudian mengangkat tangan mereka untuk memadatkan dan memampatkan energi yang membuat marah dengan panik. Ketika dikompresi secara ekstrim, mereka bertiga mengeluarkan raungan pada saat yang sama dan mendorong keluar dengan kedua tangan. Bunuh. Huhuhu. Tiga ki sejati yang kental tampaknya telah berubah menjadi tiga ular raksasa yang kokoh bertabrakan dengan Harvey dari tiga arah. Menghadapi serangan seon dari ketiganya, Harvey sekokoh gunung tai, berdiri di tempat, tanpa niat untuk mundur. Dia memutar tinju kanannya dan membanting ke tanah. Tinju primakes kuno abadi. Bang ada. Gempa bumi besar di tanah, dan naga guntur biru dan naga gila hitam menerobos bumi dan bergegas keluar. Bum-bum-bum. Tiga ular raksasa yang bertabrakan langsung hancur. Dan tiga orang paruh bayat juga dihantam oleh tiga naga gila ke langit, dan kemudian jatuh. Bang-bang-bang. Bumi berguncang satu demi satu, meninggalkan tiga lubang di tanah. Tanahnya juga retak di mana-mana, dan ada lubang di mana-mana. Jelas, kekuatan penghancur yang disebabkan oleh pertempuran tadi luar biasa. Namun, itu hanya butuh beberapa menit. Delapan anggota terkuat dari generasi ketiga keluarga Liu semuanya dikalahkan. Semua orang yang hadir tercengang. Ini adalah delapan anggota terkuat dari generasi ketiga keluarga Liu. Dengan kekuatan mereka, mereka cukup untuk menyapu ribuan pasukan. Tanpa diduga, anak muda di depannya ini mengalahkan delapan dari mereka dengan kekuatan satu orang. Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tapi faktanya ada di depan mereka, mereka harus percaya. Mereka sepenuhnya percaya bahwa Liu seng yang pasti mati di tangan anak ini. Bagaimanapun, Liu seng yang juga merupakan salah satu generasi ketiga terkuat dari keluarga Liu. Siapa anak ini? Bukankah dia terlalu galak? Apakah itu benar-benar mengharuskan lelaki tua itu keluar untuk membunuhnya? Terlalu menakutkan. Kapan monster seperti itu muncul di Shenzhou? Anak Anak kecil dari keluarga Liu bersembunyi di belakang, berbicara dengan suara rendah, menatap Harvey dengan mata panik. Sebelum mereka melihat Harvey datang sendirian, mereka semua merasa sangat lucu, berpikir bahwa Harvey ada di sini untuk mati. Mereka telah mendengar desas-desus tahun itu. Dikabarkan bahwa di tahun-tahun yang dilanda perang, puluhan ribu musuh membawa senjata panas ke desa Liu Jia, dan mereka semua dipenggal oleh anak-anak keluarga Liu. Kejadian ini juga membuat khawatir orang-orang di atas, tetapi berhasil diredam. Namun, setelah kejadian itu, desa Liu Jia menjadi tempat terlarang, dan reputasi Liu Jia juga tetap ada di hati orang-orang. Keluarga Liu, salah satu dari empat keluarga abadi utama di timur laut, tidak hanya membicarakannya. Nama sengit keluarga Liu telah lama tersebar. Tapi sekarang, hanya seorang anak laki-laki berbulu masuk ke desa Liu Jia, dan mengalahkan Master Liu Jia satu demi satu, yang membuat mereka merasa sangat luar biasa. Apa asal usul anak ini? Harvey mengangkat matanya dan menatap keluarga Liu, dan berkata dengan kaget, Aku berkata, jangan buang sampah, biarkan Liu Fusheng keluar. Bukankah dia ingin membunuhku? Menghancurkan keluarga York. Aku sekarang pria itu ada di sini, mengapa dia tidak berani keluar? Anda tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya? Dikatakan sebagai orang tua, bahkan jika beberapa dari kita orang tua mengambil tindakan, Anda pasti akan mati. Bakat Anda memang sangat tinggi, dan basis kultivasi Anda memiliki memasuki tahap akhir alam Vientani di usia muda. Kamu sangat sukses. Namun, di antara kami berlima, yang terlemah adalah di alam Vientani akhir, dan ada tiga master di alam Li Chen. Dan aku, Liu Changfeng, sebagai patriar keluarga Liu saat ini, memiliki basis kultivasiku. Kamu hanya satu langkah lagi untuk memasuki tahap tengah Li Chen. Kamu berkata, apakah kamu perlu orang tua itu untuk membunuhmu? Nah, kamu harus bunuh diri. Jika kita berlima menembak, kamu akan lebih buruk dari kematian. Pipi wanita tua runcing itu berkata sambil menyeringai. Hidup lebih baik daripada mati? Harvey tersenyum dingin dan berkata dengan suara keras, kalau begitu mari kita coba. Anak ini benar-benar gila, jika dia tidak membunuhnya, dia benar-benar berpikir keluarga Liu kita mudah dibunuh. Pengganggu Teknik kultivasi anak ini agak aneh. Jika Anda ingin membunuhnya sepenuhnya, paling tepat bagi kita berlima untuk bergabung. Lima lelaki tua berjubah hitam meraung, langsung memobilisasi ki mereka yang sebenarnya. Piton Abadi Kesurupan Dalam sekejap, kabut hitam memenuhi tubuh lima lelaki tua itu, dan lima ular sancaraksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter melingkar di sekitar mereka. Karena itu, yang mereka undang bukan lagi ilusi peri ular, tetapi ilusi peri ular piton. Itu bahkan lebih tinggi dari keluarga Liu lainnya. Lima orang tua ini adalah generasi kedua terkuat dari keluarga Liu, dan mereka juga dikenal sebagai lima tetua dari keluarga Liu. Meskipun basis kultivasi masih jauh di belakang lelaki tua itu, mereka sangat berbakat, dan seiring waktu, mereka pasti akan mencapai ranah lelaki tua itu. Pada saat ini, begitu lima ular sancaraksasa keluar, paksaan yang ganas dan haus darah menyebar, dan dalam beberapa ribu meter, angin bertiup, dan pasir beterbangan. Anggota keluarga Liu yang lain memandang lima tetua dengan kekaguman, dan mata mereka penuh kegembiraan. Lima tetua semuanya ditembak, anak ini pasti akan mati. Aliran asap hitam menyebar dari tubuh lima tetua keluarga Liu, seperti gelombang keras, berguling ke arah Harvey. Bab 726 Gemuruh Bumi dengan radius beberapa ribu meter, dan bahkan gunung-gunung di belakang rumah-rumah dan rumah-rumah kuno, bergetar. Asap hitam yang ganas menyapu batu-batu besar di tanah dan berguling ke arah Harvey. Memblokir langit, pegunungan tekanan udara dan sungai. Merasakan napas dan paksaan yang ganas ini, Harvey sedikit terkejut. Benar saja, seperti yang dikatakan Liu Changfeng, di antara lima tetua keluarga Liu, kecuali wanita tua berwajah tajam dan pria tua berwajah hitam, basis kultivasi mirip dengan dirinya sendiri, dan ada tahap akhir dari alam fintani. Liu Changfeng dan kultivasi dua lelaki tua lainnya benar-benar memasuki ranah licen. Lagi pula, bahkan jika Anda telah bermain melawan pembangkit tenaga listrik di alam bebas debu, Anda dapat secara kasar merasakan tekanan dan nafas dari pembangkit tenaga listrik di alam bebas debu. Kekuatan lima tetua keluarga Liu sudah sangat tirani, seberapa kuat seharusnya Liu Fusheng, kakek dari keluarga Liu. Lupakan saja, karena dia telah datang, tidak peduli seberapa kuat Liu Fusheng, dia harus melawannya. Tidak ada jalan keluar. Hahaha. Nak, apakah kamu takut? Jika kamu tahu ini sebelumnya, mengapa kamu harus melakukannya sejak awal? Aku baru tahu sekarang bahwa kamu takut, apakah ini sedikit terlambat? Kamu mendengarkan kami barusan dan mengakhiri dirimu sendiri, maka kamu harus seberapa baik? Anak bodoh, delusi untuk bersaing dengan keluarga tuanku Liu yang abadi, di luar kekuatanmu sendiri melihat. Harfei berdiri di sana tanpa bergerak, Liu Changfeng dan kelimanya merasa bahwa Harfei pasti ketakutan. Diam. Harfei merauh marah, memutar tinjunya secara langsung, dan meledak. Tinju primakes keabadian. Boom aku. Meninju dan bertabrakan dengan tornado asap hitam yang menyapu. Asap hitam merobek, batu-batu besar hancur, menyebabkan rumah-rumah dan gunung-gunung bergetar hebat, dan bahkan sungai yang berjarak ribuan meter memicu gelombang. Tentu saja. Liu Changfeng tersenyum main-main dan mengangkat tangan kanannya. Pedang pemakan hati piton hitam. Dalam sekejap. Di atas kepala Liu Changfeng, ribuan pedang panjang hitam telah mengembun, dan ular piton hitam dikelilingi oleh setiap pedang panjang. Berdengung. Pedang panjang itu bergetar dan mengeluarkan suara yang keras. Pergi. Liu Changfeng melambaikan tangan kanannya dengan lembut. SSSST. Ribuan pedang panjang piton hitam, membawa kabut beracun yang kuat, meraung dan langsung menuju Harvey. Ketika Liu Changfeng melancarkan serangan itu, empat anggota keluarga Liu yang lain juga melancarkan serangan satu demi satu. Tangan piton nether dewa. Piton iblis memurnikan kutukan hati. Cakar angin hitam netherworld. Yin Ivel menggigit jantung. Sebuah telapak tangan hitam raksasa seukuran bukit di foto, dan gelombang suara hitam menyebar. Keluar, cakar raksasa hitam melengkung ke bawah, dan dua balok hitam dan ungu meledak. Lima tetua keluarga Liu menggunakan jurus pamungkas mereka pada saat yang sama, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. KKK Menghadapi serangan kekerasan dari lima tetua keluarga Liu, Harvey merasa seolah-olah beberapa gunung menekannya, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Selain itu, di area di mana dia berada, tanah tidak dapat menahan tekanan ini sama sekali, dan itu tenggelam di area yang luas. Vila-vila di sekitarnya runtuh dalam skala besar dan rusak parah. Anak ini akhirnya akan mati. Seorang murid keluarga Liu menghela nafas panjang dan mengatakan sesuatu. Itu tidak benar, aneh bahwa anak ini tidak mati ketika lima tetua bergerak. Biarkan anak ini sombong begitu lama. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Ketika delapan anggota terkuat dari generasi ketiga keluarga Liu dikalahkan, mereka memang ketakutan. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu. Sebagai anak-anak generasi ketiga dan keempat dari keluarga Liu, meskipun mereka selalu mendengar tentang kekuatan lima tetua keluarga Liu, mereka belum pernah melihat mereka bergerak. Bagaimanapun, keluarga Liu, sebagai salah satu dari empat keluarga abadi besar di timur laut, sangat terkenal dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bahkan jika ada beberapa pria yang tidak memiliki mata yang panjang untuk mengambil sesuatu, anak-anak keluarga Liu biasa dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, lima tetua keluarga Liu tidak perlu melakukannya. Sekarang, begitu lima tetua bergerak, mereka benar-benar merasakan kekuatan lima tetua. Namun, sekarang. Harvey, yang telah ditekan dan tidak bisa bergerak, tiba-tiba bergerak. Ah. Harvey yang Tian melolong panjang, 10% dari kekuatan fisiknya dan dua kali lipat ki sejati meletus seperti gunung berapi. Naga guntur Tian dan naga gila hitam mengembun dan terbentuk, membubung ke langit, melingkari Harvey, menghalangi sebagian serangan. Segera, Harvey menginjak kakinya dengan kuat, mengangkat lengan kanannya, dan menamparnya. The Great Wilderness memenjarakan Heaven Lipal menyapu delapan wilderness. Boom dengan. Satu telapak tangan, kekuatan ki sejati dan kekuatan daging mengalir ke lengan kanan Harvey dengan panik. Telapak tangan raksasa emas hitam, membawa dua naga liar, didorong keluar secara horizontal dan bertemu dengan serangan lima tetua keluarga Liu. Karena itu, tidak peduli seberapa besar Harvey, dia tidak berani menganggapnya enteng saat ini. Dua master dari alam Vientani, ditambah tiga master dari tahap awal alam Lichen, lima orang ini bergabung. Jika Anda tidak menggunakan gerakan pamungkas terkuat, pasti tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Boom 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 Dengan. Suara ledakan keras, pedang panjang pithon hitam yang bersiul, telapak tangan raksasa hitam yang ditekan, cakar raksasa hitam, dan gelombang suara hitam yang menyebar dan sinar cahaya hitam ungu hancur satu demi satu. Namun, telapak tangan Harvey, setelah mengalahkan serangan lima tetua keluarga Liu, terus menghancurkan mereka dengan Yue. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua serangan yang kami berlima bekerja sama untuk menyerang sebenarnya dipatahkan olehnya? Anak ini jelas hanya tahap akhir dari alam Vientani, tapi mengapa kekuatan tempurnya sebanding dengan debu? Real? Terlalu banyak. Luar biasa pertahanan cepat dan pertahankan. Lima tetua keluarga Liu benar-benar terkejut, dan mereka semua menggunakan pertahanan mereka. Armor pertempuran pithon hitam mereka. Berlima mengeluarkan teriakan mengejutkan pada saat yang sama, dan ki sejati yang agung melonjak keluar, membentuk sisik hitam di tubuh mereka, melawan kekuatan telapak tangan ini. Cici-ci Kekuatan telapak tangan arogan didorong keluar secara horizontal, dan lima tetua keluarga Liu terkejut bolak-balik. Setelah mundur penuh lebih dari 10 meter, lima tetua keluarga Liu berhenti. Meskipun mereka memblokir telapak tangan Harvey, sisik pithon hitam yang menutupi mereka jatuh di area yang luas. Meskipun dia tidak terluka, lima tetua keluarga Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Anda tahu, mereka baru saja berencana untuk membunuh Harvey sekaligus. Tapi siapa tahu, bukan hanya dia tidak membunuh Harvey, tetapi lima orangnya hampir terluka, dan bahkan sisik di tubuhnya dipukuli. Tidak hanya lima tetua keluarga Liu, tetapi juga anggota keluarga Liu lainnya di kejauhan tercengang dan tercengang. Monster macam apa anak itu? Itu lima tetua, dan mereka tidak bisa membunuhnya bahkan jika mereka bergabung? Seorang anak laki-laki keluarga Liu tidak bisa tidak mengatakan sesuatu, matanya penuh kepanikan. Murid keluarga Liu lainnya membuka mulut mereka dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Orang-orang muda yang sama, mengapa ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar? Itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Namun, pada saat semua orang tercengang, suara mendesing. Harvey menggerakkan tubuhnya, melemparkan true dragon Nineveh Lashes dan menyapu langsung, membunuh salah satu orang tua yang basis kultifasinya berada di Real Mfientani akhir. Beberapa harus diselesaikan dengan cepat, jika tidak, kelima orang ini telah bergabung, dan akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Bab 727 Bagi Harvey, jarak puluhan meter adalah hal yang sesaat. Saat mendekati lelaki tua kurus itu, Harvey mengangkat kaki kanannya, memobilisasi Tai Guzhenki, dan menyapu ke arah lelaki tua itu. Kaki Pertempuran Leian Desir Dengan satu kaki tersapu, guntur hijau menyambar, dan api panas bergesekan di udara. Jalinan guntur dan api, ditambah dengan kekuatan yang dibawa oleh kaki Harvey, membuat kekuatan serangannya semakin menakutkan. Jangan pikirkan itu. Pria tua kurus itu berteriak dengan marah, menyilangkan tangannya, dan sekali lagi mengumpulkan sisik piton hitam di sekujur tubuhnya, yang dia gunakan untuk memblokir. Bang! Sebuah ledakan membosankan. Petir dan bunga api saling terkait, melonjak keluar. Uh! Pria tua kurus itu membuat sakit kepala, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Ketika dia terbang keluar, sisik piton hitam di tubuhnya semuanya jatuh. Dengan suara buk yang keras, lelaki tua kurus itu jatuh ke tanah, batuk seteguk darah. Lima tua Empat lainnya juga merespons. Bocah bau, kamu berani menyakiti saudara laki-laki kelimaku, mencari kematian. Wanita tua yang menduduki peringkat keempat dalam lima tetua keluarga Liu berteriak keras, dengan udara hitam tersisa di tangannya, dan meraih Harvey dengan satu cakar. Kamu yang menunggu. Harvey tersenyum dingin, mengerahkan energi ganda dan kekuatan fisiknya yang menyebalkan pada saat yang sama, dan meninju wanita tua itu dengan telapak tangan. Megatron Kyushu Boom Bentuk kedua dari telapak tangan tahanan hutan belantara besar seperti genderang yang dipukul di langit. Keempat, hati-hati Pria tua jangkung dan kurus, yang menempati peringkat kedua di antara lima tetua keluarga Liu, melintasi kilat hitam di udara dan langsung menyapanya dengan telapak tangan. Tangan Piton Tuhan Telapak tangan raksasa hitam dan cakar raksasa hitam menyapa telapak tangan Harvey. Bang 2 Cakar dan satu telapak tangan bertabrakan, seolah-olah tiga gunung bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Ledakan Rumah-rumah runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi tumpukan runtuhan. Anda harus tahu bahwa telapak tahanan desolat terbesar Harvey sudah cukup untuk melawan lima tetua keluarga Liu, tetapi bagaimana mereka berdua bisa bersaing. Oleh karena itu, di bawah tabrakan telapak tangan ini, pria tua jangkung dan kurus dan wanita tua berwajah runcing itu memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama, dan terbang ke belakang, dan jatuh puluhan meter jauhnya. Hanya dalam beberapa saat, Harvey memukuli tiga dari lima tetua keluarga Liu. Efisiensi tempur seperti itu sangat tinggi. Liu Changfeng dan lelaki tua berwajah kuda lainnya segera tercengang. Adapun anak-anak dari keluarga Liu di kejauhan, mereka semua pucat dan berkeringat. Lima tetua keluarga Liu, tiga dirobohkan begitu cepat? Bukankah ini nyata? Itu adalah penatua kelima dari keluarga Liu, yang kedua setelah keberadaan lelaki tua itu. Pada saat ini, hati anak-anak keluarga Liu tenggelam ke dasar. Keluarga Liu timur laut mereka yang bermartabat dipukuli oleh seorang anak laki-laki berbulu. Bahkan jika lelaki tua itu pada akhirnya bisa membunuhnya, saya khawatir begitu insiden ini menyebar hari ini, semua orang akan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa anak ini berkultivasi? Bagaimana dia bisa memiliki pengalaman bertarung yang begitu kaya? Pria Tua dengan M. Alian menelan tenggorokannya dan menatap Harvey dengan mata ketakutan. Liu Changfeng tampak serius. Tujuan anak ini adalah untuk mengganggu kita berlima sehingga kita tidak dapat bergabung. Tujuannya telah tercapai. Harvey O. mengangkat matanya dan menatap Liu Changfeng dan lelaki tua dengan wajah kuda. Ini kamu. Suara itu tidak jatuh. Tanpa ragu-ragu, Harvey menggerakkan tubuhnya dan arus melewati udara, menyerang mereka berdua. Bajingan. Liu Changfeng meraung dengan marah, bahkan jika hanya kita berdua, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Wah, kamu harus mati hari ini agar kami bisa menghilangkan rasa malu keluarga Liu kami. Kuda lain menghadapi orang tua itu juga marah, minum keras-keras. Segera, Liu Changfeng dan lelaki tua berwajah kuda itu dengan cepat mengerahkan ki mereka yang sebenarnya dan bersiap untuk menghadapi Harvey. Tapi saat ini, warna langit dan bumi berubah, badai menyapu, angin suram meledak, dan hantu serta serigala melolong. Langit yang awalnya cerah langsung diselimuti awan gelap. Langit di atas area selama beberapa mil ditutupi dengan awan gelap, seolah-olah akan turun hujan. Namun, Harvey jelas merasa bahwa ini bukan fenomena alam, tetapi buatan manusia. Dia merasakan paksaan yang berdebar-debar menyapu dari gunung di belakang rumah kuno. Orang gila yang berani, itu tidak cukup untuk membunuh keluarga Liu saya. Anda berani datang ke keluarga Liu saya untuk membuat masalah? Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Liu saya tidak memiliki siapapun? Suara gemuruh bergema membuat orang memekatkan telinga. Harvey berbalik untuk melihat ke arah gunung, dan melihat bahwa di atas gunung, hantu ular piton raksasa hitam sepanjang 40 hingga 50 meter berputar-putar di awan. Hanya saja ilusi ular sanca raksasa ini terlalu padat, dan terlihat seperti ular sanca raksasa sungguhan. Harvey melihat lebih dekat lagi dan terkejut. Salah. Itu bukan ular piton. Tapi Jiao. Sebab, dua tanduk berdaging telah membengkak di kepala ular piton raksasa ini. Tanduk ular piton adalah Jiao. Temui lelaki tua itu. Semua murid keluarga Liu berlutut di tanah, kepala mereka terkubur rendah, dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Tidak hanya anak-anak dari keluarga Liu, tetapi seluruh desa keluarga Liu berlutut di tanah satu demi satu, menundukkan kepala mereka, sangat saleh. Apakah itu naga? Ya Tuhan, benar-benar ada naga di dunia ini? Apa yang masih kamu lakukan? Cepat ambil gambarnya. Kalau ini tersebar di internet, dijamin akan populer. Para turis yang sedang mengunjungi desa Liu Jia juga melihat pemandangan ajaib dan aneh ini, dan mereka semua terkejut dan ketakutan. Lagi pula, apakah benar-benar ada naga di Shenzhou selalu menjadi misteri, dan tidak pernah terpecahkan? Sekarang mereka melihat naga dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Namun, tepat ketika para turis ini hendak berfoto, mereka tiba-tiba merasa gelap dan jatuh ke tanah dalam keadaan koma. Rupanya, para turis ini mengalami serangan mental sehingga menyebabkan mereka koma. Dan, pada saat mereka bangun, ingatannya akan hilang sama sekali. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa pernah melihat naga sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat mengingat di mana mereka melihatnya, jadi mereka menganggapnya pernah melihatnya dalam mimpi. Sebenarnya, mungkin saja Anda benar-benar melihat naga itu, tetapi ingatannya terhapus. Pada saat ini, di depan rumah kuno keluarga Liu, mata Harvey menatap pegunungan di kejauhan dan tinjunya tidak bisa menahan diri untuk mengepal. Saya melihat bahwa di puncak gunung di bawah naga banjir hitam, ada seorang lelaki tua kurus berjongkok mengenakan jubah hitam. Pria tua itu memiliki rambut putih keperakan sepanjang pinggang yang berkibar tertiup angin, rasanya seperti makhluk abadi yang hebat telah turun. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua ini adalah lelaki tua dari keluarga Liu, Liu Fusheng. Hanya melihat Liu Fusheng, Harvey merasa sedikit bingung. Kuncinya adalah menjadi sangat jauh. Harvey mengerupkan kening, seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Saya khawatir, kultifasi Liu Fusheng ini jauh melampaui dirinya sendiri. Basis kultifasinya pasti lebih tinggi dari alam licen, mungkin alam surga dan manusia, atau alam surga widau. Tetapi selama Anda melampaui alam licen, tidak peduli di alam mana Anda berada, Anda tidak dapat bersaing dengan diri Anda saat ini. Sudah hampir tiga bulan sejak saya kembali ke sini, dan Liu Fusheng jelas merupakan keberadaan paling menakutkan yang pernah saya temui. Lari Harvey memiliki ide seperti itu di dalam hatinya. Tapi apakah kamu masih bisa berlari? Bisakah Liu Fusheng membiarkan dirinya lari? Karena kita tidak bisa lari, kita harus berjuang sampai mati. Jika Anda tidak dapat membelinya, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan benda aneh itu di tubuh Anda. Tetapi bahkan jika dia benar-benar menggunakan kekuatannya, bisakah dia mengalahkan Liu Fusheng? Tepat ketika Harvey memikirkannya, Liu Fusheng, yang berdiri di puncak gunung, mengambil langkah. Hanya dalam satu langkah, Liu Fusheng melintasi ribuan meter, dan kemudian mendarat dengan kuat pada posisi lebih dari 10 meter dari Harvey. Bab 728 Melihat Liu Fusheng melintasi beberapa ribu meter dan muncul di depannya, wajah Harvey menjadi serius. Tampaknya apa yang digunakan Liu Fusheng bukan lagi kinggong, tetapi seni udara. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba di depannya secara instan dari jarak ribuan meter? Alam surga. Anda tidak bisa salah, basis kultifasi Liu Fusheng pasti telah mencapai alam surga, dan bahkan mungkin berada di atas alam surga. Lagipula, di alam surga, energi yang membuat marah di dalam tubuh tidak cukup untuk mendukung terbang di langit. Kesenjangan antara kultifasinya dan Liu Fusheng terlalu besar. Bahkan jika Harvey percaya diri, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Liu Fusheng. Tapi sekarang, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda harus berjuang. Tidak ada pertarungan, hanya jalan buntu. Masih ada secerca harapan kemenangan. Setelah Liu Fusheng tiba, anak-anak keluarga Liu Gemetar merasa kehabisan nafas dan kesulitan bernapas. Oleh karena itu, bahkan jika Liu Fusheng tidak melakukan apa-apa, hanya mengandalkan paksaannya sudah cukup untuk membuat semua orang panik. Liu Fusheng melirik anak-anak keluarga Liu dengan ringan, dan berkata dengan suara serak, semua anak-anak keluarga Liu mundur setidaknya 3 km jauhnya. Karena lelaki tua itu berkata demikian, ia harus siap untuk menembak. Jika lelaki tua itu bergerak, itu hanya kekuatan sisa yang menyebar, dan mereka tidak bisa menahannya. Semua murid keluarga Liu, ketika mereka mundur, melihat kembali ke arah Harvey. Tapi hanya ada simpati dan belas kasihan di mata mereka. Menurut mereka, Harvey sudah mati. Bahkan orang-orang di desa Liu Jia semuanya telah mundur dari desa satu demi satu. Segera, dengan Harvey dan Liu Fusheng sebagai pusatnya, tidak ada seorang pun dalam jarak 3 km. Bahkan burung-burung dan binatang buas pun ketakutan. Tunggu sampai semua orang telah dievakuasi. Liu Fusheng memandang Harvey dan berkata dengan ringan, Wah, harus kukatakan, bakatmu sangat tinggi. Kamu dapat mencapai alam Vientani di usia muda. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatnya. Satu. Bahkan dewa pedang yang mengguncang Shen Shou saat itu, di usiamu, belum mencapai levelmu. Setelah jeda, Liu Fusheng menghela nafas pelan dan melanjutkan, Nak, kamu memiliki kekuatan tingkat tinggi. Berbakat, tapi saya tidak tahu bagaimana menahan ketajaman saya dan tetap rendah hati, dan saya baru saja memprovokasi kepala keluarga Liu saya. Anda berkata, Anda tidak mencari kematian? Apa yang Anda? Harvey mengeluarkan amenghela nafas panjang, menjaga kewaspadaan setiap saat, dan suaranya bergema kembali. Berkata, Liu Fusheng, saya selalu menjadi karakter seperti ini, dan tuan saya tidak pernah meminta saya untuk menahan ketajaman saya dan menjadi orang yang rendah hati. Karena, di mata tuanku, seluruh dunia penuh dengan semut, dan itu semua adalah pedangnya. Oh. Mata Liu Fusheng berkedip, tidak mudah untuk mengajar murid yang luar biasa sepertimu, tuanmu pasti tidak mudah. Beritahu aku, siapa tuanmu? Harvey menggelengkan kepalanya, kamu tidak pantas tahu tentang tuanku. Nama. Aku tidak pantas mendapatkannya. Liu Fusheng tersenyum sedih, awalnya aku berencana memberimu kesempatan untuk hidup. Selama latar belakang tuanmu benar-benar besar, saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Tapi sekarang, karena jika Anda tidak memberitahu saya, maka saya hanya bisa membunuh Anda. Selain itu, bukan hanya Anda, tetapi semua orang di keluarga York harus mati. Wajah Harvey menjadi dingin, Liu Fusheng, kami adalah satu orang dalam pekerjaan Harvey. Anda ingin membunuh saya? Anda bisa tapi mengapa kamu membunuh sisa keluarga York? Saya, Liu Fusheng, membunuh orang, dan saya tidak pernah membutuhkan alasan. Liu Fusheng tersenyum muram, selanjutnya, kamu membunuh keluarga Liu saya, dan Anda datang ke keluarga Liu saya untuk membuat masalah. Mengambil nyawamu saja tidak cukup untuk menenangkan amarah di hatiku. Karena itu, Anda tidak hanya harus mati, tetapi semua orang di keluarga York Anda harus mati. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati hari ini. Harvey meledak menjadi raungan, dan langsung mengerahkan kekuatan daging dan energi ganda yang membuat marah secara ekstrim. Hoho perubahan. Kehidupan naga kuno bergema. Dua naga guntur cian dan hantu naga gila hitam dengan panjang lebih dari 10 meter melingkari tubuh Harvey. Hah? Melihat? Ini, Liu Fusheng sedikit menyipikan matanya, kamu benar-benar mengolahki ganda yang sebenarnya. Dan metode kultivasi Anda juga menarik, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Hal yang menarik belum datang Harvey meraung liar, seperti teleportasi, dan bergerak dengan keras ke arah Liu Fusheng. Pada saat dia mendekati Liu Fusheng, tangan kanan Harvey menjadi telapak tangan, dan dia membantingnya langsung dengan satu telapak tangan sapu delapan wastelands. Segera setelah kamu muncul, itu adalah jurus pamungkas terkuat di Hadapan orang kuat seperti Liu Fusheng, serangan biasa tidak berguna baginya. Panjang dengan satu. Telapak tangan, Harvey dan Liu Fusheng berdiri di posisinya. Ruang tampaknya telah ditempati. Naga guntur biru dan naga gila hitam juga bergegas keluar dengan marah dan langsung menuju Liu Fusheng. Bumi, rumah, hutan, dan gunung semuanya bergetar hebat. Teknik telapak tangan sangat luar biasa, tapi sayangnya, jarak antara kultifasimu dan milikku terlalu besar. Oleh karena itu, telapak tanganmu sama sekali tidak mengancamku. Kata Liu Fusheng ringan, dan kemudian dengan sangat santai, dia mengangkat telapak tangannya dan pergi untuk menemuinya. Dengan telapak tangan terangkat, Harvey melihat api hitam menyala di telapak tangan Liu Fusheng. Nyala api ini tidak hanya bersuhu tinggi, tetapi juga sangat korosif, ratusan meter bunga, tanaman, dan pohon terkorosi atau terbakar. Dalam sekejap, bang, kedua telapak tangan terbanting bersama. Bum-bum-bum. Pada saat kedua telapak tangan bertabrakan, semua rumah dalam radius seribu meter runtuh. Hutan di kaki gunung dikejauhan juga banyak yang tumbang. Namun, yang mengejutkan Harvey adalah bahwa teknik telapak tangan yang selalu dia banggakan tidak berpengaruh pada Liu Fusheng sekarang. Belum lagi menyakitinya, bahkan jika dia dipukul mundur, dia tidak bisa melakukannya. Detik berikutnya. Harvey merasa bahwa kekuatan besar dan besar bergulir ke arahnya, dan nyala api hitam juga menyapu ke arahnya, membakar lengan bajunya dan membakar kulitnya. Ah! Harvey berteriak kesakitan, dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar, dan naga guntur cian dan naga gila hitam yang melingkar di sekelilingnya juga hancur. Setelah terbang sejauh 50 atau 60 meter, Harvey nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Harvey mengangkat lengan kanannya dan meliriknya, dan menemukan bahwa lengannya berwarna merah karena api. Jika saya baru saja mundur sedikit, saya khawatir lengan saya harus dihilangkan. Namun, saat Harvey menstabilkan tubuhnya, Liu Fusheng muncul di depannya seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Harvey tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan ledakan yang keras, dada Harvey dipukul oleh telapak tangan Liu Fusheng, dan seluruh orang itu terbang keluar lagi. Bum-bum-bum. Tubuh Harvey menabrak 5 atau 6 rumah yang berjarak 100 meter berturut-turut, dan sisa telapak tangan Liu Fusheng menghilang. Sial. Harvey tidak hanya merasakan sakit yang tumpul di dadanya, tetapi juga sensasi kesemutan yang membakar di tubuhnya. Sejak ia berkultivasi ke transformasi ketiga dari sembilan transformasi dewa dan iblis, sangat sedikit orang yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka sendiri. Tanpa diduga, pukulan santai Liu Fusheng justru akan melukai dirinya sendiri. Benar saja, ketika basis kultivasi benar-benar membuka celah tertentu, kekuatan tempur saja tidak bisa menebusnya.